Ada Malaysia. Ini daftar 49 negara yang siarkan Laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 49 negara menyiarkan Laga Timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium, Kami 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di akun Instagram Timnas Indonesia, tercatat ada 48 negara yang akan menyiarkan Laga Penuh Gengsi tersebut. Jangkauan siaran tak hanya mencakup negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, Australia hingga Iran, tapi juga sampai Eropa. Beberapa negara Eropa yang memilih menyiarkan langsung Laga Timnas Indonesia versus Bahrain adalah Belarusia, Moldova, Latvia, Lituania, Estonia, dan banyak lagi. Meski Malaysia tak masuk ke dalam daftar 48 negara yang diumumkan PSSI, mereka mengklaim akan ikut serta menayangkan Laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Kabar itu disampaikan komentator di stasiun televisi Malaysia, Astro, yakni Aiman Roshizam. Kepada teman-teman di Indonesia, saya mengimbau tidak menyebarkan fitnah tentang kabar yang menyatakan Malaysia menolak menayangkan Laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Kami akan menyiarkan pertandingan di Astro Arena 2. Mohon sebarkan berita fakta, jangan hoax. Terima kasih, tulis akun Aiman underscore Sekaichi. Satu yang pasti, fakta ada 49 negara yang menyiarkan Laga Timnas Indonesia versus Bahrain menunjukkan Indonesia mulai dipandang dunia. Mereka paham Timnas Indonesia sebagai skuad internasional yang memiliki daya jual. 1.500 supporter siap dukung Timnas Indonesia langsung di Stadion Nasional Bahrain Sekitar 1.500 supporter siap mendukung Timnas Indonesia di Laga Kontra Timnas Bahrain langsung dari Stadion Nasional Bahrain di Manama. Hal itu diungkap anggota Komite Eksekutif PSSI, Exko PSSI, Arya Sinulinga. Pertandingan itu akan digelar di Bahrain National Stadium, Manama, pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut amat penting bagi Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan pertama di putaran ketiga kualifikasi. Sebab itu, dukungan dari supporter juga tak kalah penting demi keberhasilan skuad Garuda. Arya mengatakan, ribuan supporter Timnas Indonesia akan mendukung langsung di Stadion. Ia mengakui, PSSI sudah berkomunikasi langsung dengan kelompok supporter tersebut. Mungkin sekitar hampir 1.500-an, ada dari Qatar, dari arah Saudi, kemudian dari Bahrain sendiri pun hampir 400 orang, kata Arya, dikutip pada Rabu, 9 Oktober 2024. Ada dari Oman juga, ada Kuwait juga, jadi sekitar hampir 1.500 supporter kita di sana, imbu stafsus Menteri BUMN itu. Ini saya terima laporan dari Garuda Qatar kelompok supporter Timnas Indonesia yang ada di sana, karena kami berhubungan sama mereka lalu kami kontak mereka dan support mereka juga, tukas Arya. Pria berkacamata itu mengungkapkan, PSSI sendiri sudah meminta jatah 2.000 tiket untuk supporter Timnas Indonesia. Ia berharap, permintaan ini dapat dipenuhi oleh Federasi Sepak Bola Bahrain. Kami minta 2.000 kemarin. Mudah-mudahan dapat yang memang belum tahu diterima atau tidak, ujar Arya. Adapun, pertandingan melawan Bahrain akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia untuk mencuri 3 poin pertama. Pada dua laga sebelumnya anak asuh Shintayong berhasil mengimbangi Timnas Arab Saudi 1-1 dan Timnas Australia 0-0. Hasil ini membuat Timnas Indonesia duduk di peringkat keempat plasmen sementara grup C. Setelah bersuab Bahrain, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton!